SMA Negeri 2 Abian Semal tim pengabdian masyarakat dari program studi seni rupa murni di institusi di Seniden Pasar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 sebelum masuk ruangan para Ardem dosen Bapak swastiastu jumpa lagi dengan saya di SMA Negeri 2 Abian Semal paduknya hari ini yang dari program studi seni rupa murni akan mengarahkan pengabdian masyarakat terhadap kreativitas di SMA Negeri 2 Abian Semal itu dapat kita saksikan ini suara-suara dari SMA Negeri 2 Abian Semal itu tampak asli sekali dan agak kekepunan-kekepunan Nah kita dari tim program studi rupa murni akan mengadakan pengabdian masyarakat akan mulai kegiatan ini ada tim-tim dari dosen-dosen institut seni di Seniden Pasar ya sudah bersiapan mulai ke ruangan untuk mengadakan pengabdian masyarakat ini banyak tempat dan mengadakan sebuah pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan ini di tempat-tempat ini di tempat-tempat ini ini kumpulnya ya Ya, Pak Ustika dan Pak Ustika dan Pak Ustika yang lain, saya di para mahasiswa ini akan menjelaskan kepada masyarakat. Ya, Pak Ustika dan Pak Ustika. Ya, Pak Ustika dan Pak Ustika. Ya, Pak Ustika dan Pak Ustika dan Pak Ustika. Ya, 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 Pak Ustika dan Pak Ustika dan Pak Ustika. Ya, mari kita saksikan. Adik namanya siapa, Adik? Ah? Ines ya. Nah, hari ini adik kompor pola apa? Ini? Klitsi ya. Klitsi ya. Baik. Adik siapa namanya, Adik? Ini adalah pemanfaatan kardus-kardus ya. Kardus berkas untuk keterampilan tambahan ya di sekolah ya. Ya. Adik gimana siapa namanya, Adik? Perkenalkan diri. Jalan ini ya. Membuat pola kubuk-kubuk. Ya, nantinya akan menjadi sebuah bentukan kubuk-kubuk ya. Baik, selamat bekerja, Adik. Adik, tugasnya apa, Adik? Ya, cowok ini? Ya. Oh, kelengkapnya itu ya. Oke, kalau sudah siap, dua puluh dilaporkan ya, sehingga ini bisa dirangkai. Nah, ini teman-temannya yang lain. Nah, ini acil sudah melengkapi hasil ya. Nah, mudah-mudahan pengertian masyarakat ini. Yang berkaitan dengan pemanfaatan rambah kertas menjadi benda yang berguna. Bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kena sekolah. Untuk membangkang kreativitasnya dalam munculkan dan mengekspresikan dirinya. dalam bentuk keterampilan tangan dari media gratis. Demikian, saya Rikok Kodak Pianan India Pemayur. Menyampaikan... ...tentang pengatian masyarakat di dunia ini. Itu bisa dari masalah ini. Sehingga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe. dan tekan lonceng dalam channel ini. Sehingga bisa bermanfaat untuk... ...mesyarakat dan saya berbagi pengetahuan. Terima kasih.